Mengapa kami mendirikan pondok daun? Karena sebenarnya di dalam kitab Injil Yohanes ya pada saat Yesus ya di Yohanes pasal 7 ayat yang ke 40 kalau saya tidak salah disitu ada suatu hari raya sebenarnya yang diceritakan disitu pada akhir dari hari raya tersebut Yesus berseru bahwa akulah air hidup tersebut. Jadi suatu alasan bagi kami untuk mendirikan sebuah suka disini adalah karena kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus atau kepada Isua itu juga membangun suka dan merayakan hari raya pondok daun ini. Itu adalah bentuk suatu ketaatan untuk bisa ikut merayakan bersama bangsa-bangsa lain juga. Dan dimana bangsa-bangsa juga disuruh dunia juga adalah bagian dari kerajaan ya untuk menyambut datangnya Yesus ini. Kira-kira itulah makna dari dimana kita bisa mendirikan suka, mendirikan pondok daun ini suatu nubuatan, suatu nilai profetik bahwa suatu saat nanti kita akan bersama-sama membangun The Fallen Suka of David atau pondok daun David yang jatuh itu ada yang membuatnya di kitab Mika pasal yang ke 5 ayat 1 sampai ke 4. Kira-kira itu alasannya mengapa kami sekeluarga mendirikan suka disini. Dan juga hari raya Sukot ini atau hari raya pondok daun ini di dalam bahasa Ibrani itu disebut sebagai hak asif atau hari raya atau dalam bahasa Inggris adalah festival of ingathering. Artinya hari raya dimana itu dikumpulkan. Ada suatu makna tersembunyi sebenarnya dari kata hak asif ini atau festival of ingathering ini atau berkumpulnya ini karena bangsa-bangsa itu diundang, bangsa-bangsa non-Yahudi kita diundang untuk datang untuk ikut merayakan hari raya Sukot ini atau hari raya pondok daun ini. Itu sebabnya sebagai bangsa-bangsa yang mengiakan undangan tersebut kita mendirikan Sukah sebagai bentuk partisipasi untuk menghormati undangan tersebut. Kira-kira itu penjelasan mengapa kita membangun Sukah atau Tabernacle ini. Dan jika ada teman-teman atau bapak-bapak atau ibu-ibu yang ingin bergabung dengan kehilat ORI Indonesia atau belajar lebih dalam tentang hari raya pondok daun ini bisa menghubungi email ya di alamatnya oriindosing at gmail.com dengan atensinya kepada saya Andre Bidodo. Terima kasih. Akhir kata saya ucapkan salam damai dari Fakta Israel. Terima kasih. Khasukot Sameah dari Fakta Israel